Orang bisa ragu pada lulusan SMA seperti saya, tapi saya yakin bahwa sekecil apapun yang saya lakukan, saya mampu berperan untuk mengedukasi masyarakat di sekitar. Sejak lulus SMA tahun 1986, Elisa terjun mengabdi pada lingkungannya. Ia menjadi kader posyandu, pengurus karang taruna, hingga aktif sebagai pengurus RT dan RW. Pada tahun 2003, Elisa menjadi guru paut dan membentuk Saung Gembira, yaitu sebuah komunitas para ibu yang anaknya sekolah di paut. Di Saung Gembira ini, para orang tua dapat bertukar cerita mengenai pola mengasuh anak yang baik. Pasalnya, bagi Elisa, orang tua harus terus belajar dan perlu mendapat banyak pengetahuan tentang pola asuh dalam tumbuh kembang anak. Bu Elisa itu sangat bermanfaat sekali di paut ini, karena dia bisa memberi semangat untuk anak-anak. Dari anak yang tidak bisa, menjadi bisa. Tidak bisa memotivasi ke kawan-kawannya atau ke guru-guru. Dia juga buka rumah belajar untuk anak-anak yang kurang mampu, walaupun tidak dibayar ataupun dibayar, dia tetap semangat supaya anak-anak di wilayah bisa belajar dan mengerti. Selain Saung Gembira, Elisa melakukan aksi hidup baik lain dengan menyediakan ruang di rumahnya sebagai tempat belajar bagi sekitar 45 anak SD dan SMP. Elisa berharap status pendidikan tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk terus menginspirasi. Terima kasih.